bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya mari kita bergala dulu ya bismillahirrahmanirrahim ini dia bagian berikutnya Udin meninggalkan kantin meninggalkan kami semua seluruh pengunjung kantin masih melihat ke arah Zee dan Udin sementara aku hanya diam saja aku mendengar Udin berkata bahwa Zee sudah janji apa maksudnya aku semakin penasaran dengan ucapannya itu sepulang sekolah Ana mengajakku untuk pulang bareng tapi dengan halus ku tolak karena aku tak ingin menimbulkan kecurigaan terhadap orang-orang dan akhirnya Ana bisa mengerti keputusanku saat itu Ana memutuskan untuk langsung pulang karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan saat aku hendak berjalan keluar gerbang seseorang menepuk pundaku eh iya lu liat kejadian tadi siang semua yang di kantin udah tau kali apa yang lu ketahui dari gue lu itu temen SMP gue yang jutek so cool ya gitu kayaknya enak aja maksudnya gue seperti apa di mata lu gue gak akan beritahu lu Zee biar lu yang sadar akan seperti apa diri lu gue gak mau dibilang ngejelek-jelekin orang so suci banget lu gak apa-apa gue so suci Zee selama gak menyakiti hati orang aneh lu Zee pun pergi meninggalkanku berjalan menuju gerbang dia bilang aku aneh menurutku dia yang aneh aku hanya menjawab dengan apa yang harus aku jawab ah sudahlah lebih baik aku pulang kakak sari pulang bareng yuk boleh gak apa-apa kan karena gak akan marah entahlah tapi kalau dia tau eh kita kan temen lagi pula kita kan satu arah iya deh selama perjalanan kami kebanyakan diam tak berbincang hingga akhirnya aku mencoba membuka pembicaraan sari kak kami memanggil bersama ah gurih-gurihnya rasanya kayak tau bulat gitu wajahnya kembali memerah dan ia tertunduk aku sangat menyukai ekspresinya sekarang dia terlihat begitu lugu ada apa kak aku cuma mau tanya kok kamu tau aku pacaran sama anak jadi saat itu aku sedang berjalan mencari makan malam kak tak sengaja aku melihat kakak bersama kakak sedang berada di sebuah tempat makan tak sengaja aku mendengar perbicaraan kalian lalu iya aku gak bisa apa-apa anak sangat menyukai kakak terlihat dari sikapnya saat ospek dulu yang diem-diem selalu melihat kakak sama sepertiku waduh he he ya sudahlah kak mungkin akunya aja yang terlambat maaf ya aku gak ada maksud sar gak apa-apa kok aku hantar sampai rumah boleh jika tak keberatan jawab sari aku pun mengantar sari pulang tapi hanya sebatas rasa tak enakku terhadap rasaannya tak lebih dari itu anak pemilik hatiku dan hatiku ada padanya makasih ya kak yaudah aku pulang ya assalamualaikum walaikumsalam jawab sari rasita aku kembali teringat dengan kasusnya tadi siang apa dia berusaha membongkar aib orang lain tapi untuk apa jika memang ia lakukan itu apa tujuannya beberapa hari kemudian aku mencoba untuk menceritahu tentang Zee aku mungkin kembali melakukan sedikit pekerjaan mata-mata bermula dari sikap orang terhadapnya aku melihat beberapa orang bersikap biasa aja tapi ada satu keanehan orang-orang itu seperti ada rasa takut dalam dirinya aku dapat melihat wujud-wujud mereka yang seperti ayam hendak akan dipotong mungkin kalau bahasa kasarnya mereka seperti pembantu dan Zee adalah majikanya apa yang terjadi kenapa dengan mereka semua apa mereka takut pada Zee aku mencoba bertanya pada satu orang anak yang sedang menuju ke arahku eh sini bentar gue mau ngomong ngomong apa lu disuruh apa sama Zee Donnie anggaplah Donnie ya gak ada kak jawab Donnie terlihat banget lu bohong Don kenapa emangnya Kak Zee tak menyuruhku apapun muka lu keringetan dan cara jawab lu juga gagap gitu udah lu bilang aja Don rahasia lu aman sama gue sama Allah Kak Zee akan membongkar rahasia aku jika aku tak menuruti keinginannya rahasia iya oke oke gue ngerti makasih jangan bilang ya aman ternyata itu ia menggunakan kelebihan untuk hal negatif aku rasa aku akan mendapatkan sebuah kasus baru aku tak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi terus menerus jika ada-ada yang berani aku rasa aku sendirilah yang harus menghadapinya mungkin sebagian besar orang tak akan mau ikut campur dengan urusan orang lain tapi kali ini urusan orang lain itu telah mejatuhkan orang-orang aku tak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi tapi bagaimana aku memulainya aku tak mungkin meminta tolong pada orang lain untuk hal seperti ini pasti akan menjadi kejanggalan tersendiri bagi mereka mungkin akan kucoba dengan cara berbicara padanya iya mungkin itu aku datang menghampiri Z yang sedang duduk sendirian di kantin sekolah eh iya gue mau ngomong sama lu tinggal ngomong gak disini ikut gue sih iya apaan sih udah lu ikut gue aku menarik tangan Z dan membawanya ke tempat yang sedikit sepi karena aku tak ingin ada yang tahu tentang kelebihan kami berdua lu apaan sih pakai nyuruh-nyuruh di kelas udah gitu ngancem mereka loh kok lu yang sewot sih iya gue sewot mereka tuh ada di kelas loh butuh didikan bukan majikan iya iya buat apa punya kelebihan tapi gak dipakai jawab Z eh Z kelebihan itu akan terlihat baik jika lu menggunakannya untuk hal yang positif suka-suka gue ini penglihatan gue lu ngapain ikut campur sih gue bukanya ikut campur tapi gue gak terima cara lu memperlakukan mereka dan gue gak mau ada siswa yang terintimidasi apa itu salah serah lu gue pusing ngomong sama lu serah ya berbalik eh gue belum selesai apalagi sitra lu bisa gak sih jangan gunain kekuatan lu pada mereka apa urusan lu sih tra jika gue melihat penindasan itu akan jadi urusan gue gak ada kerjaan banget sih lu gue bukanya gak ada kerjaan sih gue gak mau ada penindasan lagi hanya karena dia punya kelebihan dan merasa paling sempurna tapi setiap orang tak seperti itu tiap orang pasti punya kekurangan termasuk gue termasuk lu juga sih lu mau tahu apa yang gue lihat dari dalam diri lu sih hanya dia gue menilai lu lu selalu dalam ikatan seseorang dimana ia selalu memerintah lu sehingga lu sendiri terbawa dengan sikapnya gue ngelihat aura hitam dalam diri lu entah gue harus jelasin seperti apa gue gak bermaksud menjelek-njelekan lu si sadar gue juga banyak kekurangan lebih baik gue memperbaiki kekurangan gue sendiri bukan membeberkan kekurangan orang lain dan satu hal lagi lu butuh teman baik si pertemanan dapat mempengaruhi kaya hidup lu aku pun pergi meninggalkan si ia terlihat diam tak berkata apa-apa lagi kelebihan yang dimiliki oleh seseorang tidak selamanya ada pada orang lain namun bukan berarti orang lain tidak memiliki kelebihan sebagaimana Allah menciptakan makhluknya dalam bentuk yang beragam Allah pula memberikan kelebihan yang beragam pada setiap mereka begitulah hakikatnya bahwa setiap yang kita memiliki kelebihan masing-masing namun terkadang kelebihan yang ada pada diri kita membuat kita merasa sombong terhadap orang lain mengapa ya karena kita hanya melihat kelebihan yang ada pada diri kita kita tidak melihat kelebihan yang ada pada orang lain seakan-akan kelebihan itu hanya ada pada diri kita dan seolah-olah kita tidak memiliki kekurangan sedikitpun ingatlah bahwa kesombongan telah mengeluarkan iblis dari sorga kesombongan telah menenggelamkan Fir'aun di dalam laut merah kesombongan telah menghancur ruruhkan pasukan bergajah Abraha kesombongan Abu Jahl dan Abu Lahab telah menghalangi diri mereka dari hidayah karena sombong orang jadi hina dijauhi oleh teman saudara dan keluarga karena sombong rahmat Allah yang dirasakan menjadi hilang dan sirna karena sombong Allah jadi murka betapa banyak kebenaran yang kita tolak karena kebenaran itu datang dari seseorang yang miskin harta berapa banyak kebaikan yang tersiasiakan hanya karena yang memberikan teladan status sosialnya lebih rendah dari kita betapa banyak kebenaran yang kita remehkan hanya karena kebenaran itu berasal dari orang yang lebih muda usianya kesombongan membuat kita selalu menilai orang lain hina dan memandang mereka sebelah mata karena kesombongan betapa banyak waktu yang berlalu dengan sia-sia tanpa tambahan pahala dibalik kesombongan ada kekurangan secara psikologis kesombongan merupakan sikap untuk menutupi kekurangan dan kelemahan diri untuk menutupi kelemahan dan kekurangan itulah seseorang bersikap sombong agar nampak semurna di mata orang lain iblis yang dimurkai Allah menyambungkan diri di hadapan Adam karena dia sadar bahwa dirinya tidak sebanding dengan Adam Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di dunia ini sedangkan iblis tidak iblis berusaha menutupi kekurangannya dengan mengatakan aku lebih baik dari dia engkau Allah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah bagian ini kita masuk ke sudut pandangnya Razita atau point of view Razita aku disini Razita ya aku paham apa yang telah dikatakan oleh Netra tapi apa haknya bukankah suatu kelebihan harus kita pergunakan semaksimal mungkin enak aja dia nyuruh begini begitu memang siapa dia aku melepas kaca mataku dan menutup mata kiriku sosok Netra Netra terlihat seperti manusia biasa tapi tubuhnya setengah hitam dan setengah putih sebagian tubuhnya normal tapi sebagian lagi tubuhnya begitu gelap aku rasa dibalik sifat sok baiknya ia pun pasti memiliki sifat buruk suatu ketika aku jalan sendirian untuk merefreshingkan otaku aku mengendarai skuter metikku menuju alun-alun kota meski ramai tapi suasananya membuatku teringat pada masa lalu kota kuno yang kini telah menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat kota Bandung aku teringat ucapan Netra dimana ia berkata bahwa aku selalu dalam ikatan seseorang yang memerintahku Netra emang sedikit cerdas menurutku tapi yang tak aku sukai ia selalu mencampuri urusan yang bukan urusannya lihat aja Netra aku akan mencari tahu siapa sebenarnya dirimu aku berjalan sendirian melihat pemandangan para pengunjung yang sedang selfie bahkan sampai pacaran mengenai pacaran aku sendiri pun tak punya karena aku sudah muak dengan laki-laki yang kebanyakan mengucap bahwa gula itu manis bukan mencoba manisnya gula kebanyakan loh ya bukan semua dengan kata lain mereka lebih banyak mengucapkan kata-kata manis daripada membuktikan ucapan manis itu dengan tindakan yang sebenarnya sedang duduk di sebuah kursi aku melihat sosok laki-laki dari kejauhan laki-laki yang aku kenal Netra sedang apa dia disini dia berjalan bersama anak mereka berjalan kemari sampai pada akhirnya mereka melihatku dan sesaat kami saling melihat satu sama lain tanpa ada tegur sapa dari kejauhan aku melihat bahwa Netra sedang berpegangan tangan tertawa bahkan terlihat mesra bersama anak jadi ini setengah aura hitam itu ucapku dalam hati aku rasa Netra telah memperlihatkan sisi buruknya saat ini di sisi lain di sekolah aku datang pagi-pagi ke sekolah agar mendapat tempat favoritku di kantin sedang menikmati secangkir teh hangat pesananku laki-laki itu kembali datang menghampiriku tapi ia tak menuju ke arahku melainkan ke kamar mandi yang emang melewati kantin aku pun berjalan menuju kelasku tak disengaja aku berpapasan dengan Netra ternyata kebaikanmu tak sesuai dengan kenyataan ucapku dalam hati sambil tersenyum hmm kenapa kau ini selalu aneh di mata orang apa ada yang lucu kata Netra hahaha aku ketawa dasar aneh iya setidaknya gue gak kayak lu hei munafik maksud lu apa sih ucapnya sambil berjalan mendekatiku bercerminlah bodoh hahaha Netra diam ya jelasin jelasin aja apa yang lu lihat dari gue dengan mata merahmu itu Razita si mata merah yang terbelunggu oleh ibunya apa yang lu katakan yang jelas tau gue lu itu idola semua orang kan dengan kebaikan-kebaikan yang telah lu lakukan kan ucapku gue gak ngerti apa yang lu bicarain sih iya begitulah di suatu sisi lu ajarkan pada anak-anak disana tentang agama tetapi disini lain lu ngelanggar norma agama yang lu ajarkan pada mereka munafikan hah apa maksudnya sih sungguh gue gak ngerti maksud percakapan lu dari awal hahaha liat aja jika kau terus menyelidikku dengan mata lo itu dan dengan itu lo ingin mengusik kekuasaan gue di sekolah ini gue akan bongar aib lu sebesar pintu gerbang sekolah di utara sana Netra terlihat gugup seketika aku ancam dia oke oke gue gak akan ganggu lu tapi ada satu hal yang ingin gue tanyain apa maksud lu dengan apa yang gue ajarin pada anak-anak dengan norma yang gue anggar dan lu tahu dari mana gue ngajar ngaji pada anak-anak kata Netra hahaha jangan tambahkan wajah ketakutan itu bodoh lu tahu pak ustad iman iya dia itu adalah paman gue gue tahu kau ngajar di tempat yang sama dengan pamanku juga ngajar sudah gue gak punya waktu berhati-hatilah terhadap gue jangan lo usik kehidupan gue bodoh kalau lu macam-macam mata ini akan berbicara ucapku serai membuka kaca mataku dan menunjukkan mata merahku kembali ke sudut pandang Netra hahaha jangan tambahkan wajah ketakutan itu bodoh lu tahu pak ustad iman ya dia itu adalah paman gue gue tahu kau ngajar di tempat yang sama dengan pamanku juga mengajar hah udahlah gue gak punya waktu berhati-hatilah terhadap gue terak jangan lo usik kehidupan gue bodoh kalau lu macam-macam mata ini akan berbicara ucap ucap Z serai membuka kaca matanya ia memperlihatkan mata merahnya padaku padamanya seolah seperti sedang mengancamku dari mana ia tahu kalau aku sedang menyelidikinya dan dia keponakan pak ustad iman aku sungguh tak mengerti dengan ucapannya apa yang telah ia lihat dari diriku ini atau mungkin aku yang salah seharian aku terus memikirkan ucapan Z ancamannya benar-benar membuatku merasa down tak seperti biasanya anak bertanya kepadaku kamu kenapa gak ada apa-apa kok jawabku kamu kelihatan beda banget seharian ini ada apa apa yang salah denganku astagfirullah kenapa jadi terpikirkan seperti ini kamu kenapa gak ada apa-apa ucapku dengan nada sedikit tinggi mending kita makan yuk kamu aja duluan ayolah nada manja sambil menggoyangkan tubuhku kamu aja duluan aku lagi pusing kamu sakit ak enggak anak tersentah kaget mendengar ucapanku ia terdiam sejenak dan tertunduk maafin aku nak aku ini pacarmu kamu gak mau cerita sama aku kamu anggap apa aku ini mungkin untuk hal ini aku belum bisa cerita nak mungkin suatu hari kau akan mengetahuinya kalau kamu punya masalah itu cerita biar gak salah paham iya anak aku tahu tapi untuk hal ini aku benar-benar gak bisa cerita yaudah terserah kamu aja lah anggap aku gak ada ucapnya seraya pergi meninggalkanku anak anak ucapku seraya mengejarnya di depan pintu aku berhasil menahan tangan anak beberapa orang melihat ke arah kami apa jawab anak sorry nak udahlah aku cuma mau ibur kamu tapi kamu kayak gitu gak ada maksud kayak gitu nak beneran udahlah aku gak mau dengar apapun anak pergi meninggalkanku di kelas aku kembali menuju tempat dudukku dan merenungkan ucapan Z aku dan anak tak banyak ngobrol setelah kejadian istirahat Anna benar-benar terlihat bad mood aku tak mungkin cerita perkara seperti ini sekarang aku tak ingin dipandang aneh oleh Anna pulang sekolah aku melihat Anna berjalan sendirian dan aku berniat menghampirinya tapi sesaat baru saja melangkah dari tempatku berdiri seseorang datang menghampirinya dan merangkulnya Harry aku kurungkan niatku untuk mengantarkannya pulang Anna dan Harry terlihat sedang tertawa aku yang melihatnya dari kejauhan hanya mampu diam karena aku merasa tak bisa membuatnya tersenyum aku merasa tak berguna sebagai kekasih ataupun sahabatnya aku pulang dengan tertunduk lemas seketika aku tiba di kerbang luar sekolah seseorang menggandeng tanganku dengan erat aku menoleh ke arah samping Anna a-a kamu bukanya pulang sama Harry enggak aku nungguin A-a tau aja A-a cemburu enggak kalau aku sama Harry hehehe di teganya dirimu nak maaf ya tadi marah-marah enggak apa-apa nak aku harusnya bisa ngargai A-a enggak maksa gitu tapi kalau ada apa-apa cerita sama aku ya kita coba selesaikan sama-sama iya neng insya Allah jawabku sekarang antaraku pulang iya ya neng setelah mengantar anak pulang sampai rumahnya aku langsung pulang ke rumah juga sore hari setelah asar aku bersiap-siap ke madrasa untuk mengajar anak-anak lagi dan hari ini juga aku kembali ditugaskan bersama Sari kakak mau ngajarin apa sekarang tanya Sari gak tau ini bingung kamu duluan deh haha ya sudah seketika aku hanya menulis materi yang akan kusampaikan dengan mencari sumber dari internet di handphone ku aku mengamati Sari yang sedang mengajar anak-anak ia benar-benar terlihat hebat aku rasa suatu hari nanti ia akan menjadi ibu yang baik kak lanjutkan hehehe jadi gitu ya adek-adek ya benar kata kak Sari kalau kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kakak aku mau tanya dong tanya apa di akbar sebetulnya kalau pacaran itu boleh gak sih tidak boleh karena di islam tidak ada pacaran adanya taruh jawabku kenapa gak boleh kak lanjut akbar aku merasa bodoh pertanyaan ini seperti memukulku dimana aku pun kini telah melakukan kesalahan tersebut astagfirullah apa yang harus aku lakukan apa aku harus mengakhiri hubunganku dengan Ana itu mungkin akan membuatnya sakit tapi lebih sakit jika aku membawanya pada kemaksiatan yang berujung siksa neraka kakak tanya Sari tiba-tiba eh iya Sari ada apa kakak kenapa gak ada apa-apa kok kakak lagi terpikirkan ucapan tadi ya iya gitulah kakak harus bisa mengambil keputusan iya secepatnya ya doakan yang terbaik ya sar pasti kak semalaman aku memikirkan hal ini aku harus membuat keputusan apa aku akan terus menjalani hubungan ini atau tidak keesokan harinya di sekolah aku banyak melamun pikiranku tak bisa lepas dari pertanyaan sore itu aku termenung duduk sendiri di kelas hingga akhirnya Ana datang dan duduk di sampingku kenapa pagi-pagi udah ngelamun ngelamunin apa yang joroknya kata Ana sembarangan lu dungben pake lu kenapa aku bingung nak kenapa cerita sama aku kamu tau kan bahwa pacaran itu dilarang emm iya jawab Ana aku terpikirkan sejak semalaman aku rasa ini sebuah kesalahan tapi kan kita sahabat juga iya Ana kamu mau udahan aku gak tau buat keputusan eh kak nah kita jalani seperti biasa ya kita putus aku menjalankan kepalaku seraya menatap Ana lalu apa kita jalani hari seperti biasa seperti dulu aku hanya gak ingin ada yang tersakiti meski mungkin aku salah kelak aku akan mempertanggungjawabkan semuanya emm udah-udah kita baik-baik saja Ana aku gak akan berubah aku tetap yang dulu janji ucap Ana sambil mengangkat kelingkingnya aku tersenyum dan mengaitkan kelingkingku padanya si dia benar-benar mengamatiku tapi kenapa apa karena ia masih ingin berkuasa di sekolah ini jika aku berbuat nekat mungkin bisa saja ia membuka rahasiaku pada orang-orang apalagi pada pak ustad iman aku mulai tak mengamati Z lagi meski aku selalu melihatnya menyuruh adik-adik kelasnya ada rasa kesal dalam hatiku melihat caranya memperlakukan mereka ia menatapku dan tersenyum sinis aku merasa kalah karena ancaman kecilnya aku pun menatap mata kananku melihat sosok Z masih seperti sama seperti dulu dengan mata merahnya dan rantai yang membelit lehernya aku tak mengerti dengan kondisinya aku memang tak tahu bagaimana dia di luar sekolah apa aku harus menyelidikinya lagi tapi jika ia mengetahuinya hayo ngapain ucap Ana mengagetkanku aku segera berpura-pura mengucak mataku agar Ana tak curiga tentang kekuatanku ini kenapa? enggak kok ngagetin aja liatin siapa sih? gak liat siapa-siapa lagi ngelamun aja saat aku dan Ana sedang mengobrol tiba-tiba si datang menghampiri wah-wah bener saja dugaanku apa maumu sih? wewe tenang gue hanya ingin memastikan ucapan gue kemarin benar dan emm benar? maksud lu apa? Ana sedikit mendorong sih eee udah-udah jangan riku disini ah dan lu sih berani lu sentuh dia apa? lu mau beberin rahasia gue? haha ingat netra bercermin sebelum lu menilai orang lain bodoh bersambung saya pamit ya nanti kita lanjut ke bagian berikutnya müzik müzik Terima kasih telah menonton